Terima kasih Mencintai sesuatu Itu pun seringkali Berlebih-lebihan Sering orang mencintai Sesuatu Yang menurut dia Dianggap baik Pada sebenarnya mungkin Apa yang dia cintai itu Bisa berakibat Buruk baginya Namun Di satu sisi Orang juga Berlebih-lebihan Terutama dalam Membenci sesuatu Membenci seseorang Maka Sering dipastikan Bahwa ketika Seseorang Membenci sesuatu Membenci seseorang Maka Dia akan Berlaku tidak adil Terhadap Sesuatu Atau seseorang Jadi Perbuatan Tidak adil Itu akarnya Adalah Kebencian Jadi meskipun Orang yang Dibenci itu Baik Entah itu Sebaik Apapun Pasti Tidak akan Terlihat Baiknya Pasti akan Yang dilihat adalah Keburukannya Nah sebaliknya Orang yang Dicintai Meskipun Buruk Tapi akan Kelihatan Apa yang Dilihat baiknya Jadi Di sini Ada semacam Tipu Atau Kebohongan Ya Yang dilakukan oleh Manusia Bahwa dia telah Tertipu Ya Oleh sesuatu yang Sebenarnya Nyata Tetapi Maya Nah oleh karena itu Orang kemudian Harus menyadari Bahwa memang Tidak boleh Kita Mencintai Sesuatu Berlebihan Begitu pula Kita tidak boleh Membenci Sesuatu Atau seseorang Juga Berlebihan Sebab Kalau kita Mencintai Seseorang Atau sesuatu Dengan Berlebihan Ketika Seseorang Dan sesuatu itu Yang kita cintai itu Hilang Ya Maka kita akan Menjadi Orang yang Sangat Menderita Jadi Penderitaan Seringkali muncul Bahwa Dia telah Mencintai sesuatu Dan mencintai Seseorang Ternyata Orang yang Dicintai Itu malah Seringkali Berkhianat Maka dia Seringkali Merasa Terpukul Dengan Kejadian itu Nah Bagi Orang yang Dibenci Orang yang Dibenci itu Adalah orang yang Sebenarnya Mungkin Bisa berakibat Baik Tetapi Karena Matanya Yang Atau Penglihatannya Yang Sebenarnya Punya Mata Tetapi Tidak Dipakai Untuk Melihat Maka Sesungguhnya Dia telah Tertipu Oleh Dunia Sehingga Ketika kita Membenci Maka kita Benar-benar Benci Terhadap Seseorang Atau sesuatu Dan Tetapi Nanti Ketika Dunia Menjadi Terbalik Maka Dia bisa Juga Akan Beralih Dari Membenci Menjadi Mencintai Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima